Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatak muka walaupun secara daring ya. Semuanya sehat ya. Sehat. Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini nak. Semangat ya. Oke. Semangat. Baiklah. Yang kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C. Mungkin belum kenal sama ibu ya. Iya bu. Iya. Sebelumnya akan memperkenalkan ini nama ibu. Ibu Mariani. Ibu guru kelas di kelas 1D. Kelas jauh dari MI Asidik ya. Siap. Jadi ngajar kelas 1 juga. Sama seperti ibu Yopi, ibu Umi Kalsum, dan ibu Yayu. Tapi ibu di Mempura. Nah, kebetulan hari ini ibu pematerinya ya di tematik tema 3 sub tema 1 ya tentang apa judul tema 3 nak? Sudah belajar? Ayo, tema 3 apa judulnya? Coba dilihat bukunya. Kegiatanku ya. Iya, kegiatanku ya. Sub tema 1-nya yaitu kegiatan di pagi hari. Ya. Baiklah, Nanda. Kita mulai saja ya. Nah, ibu akan men-share-kan modul. Sebentar, ibu akan share dulu. Nah, ini dia. Nanti, ibu tak tahu. Nanti, ibu tak tahu. Nanti, ibu tak tahu. Nanti, ibu tak tahu. Ada gambar apa di situ? Ayo, coba dibaca. Tema 3 yaitu kegiatanku. Kegiatanku. Baik. Oke. Nah, kalau di kelas ibu kemarin ya di pembelajaran satunya sudah disampaikan. Jadi, sekarang langsung ke pembelajaran ke-2. Ya. Silakan Anda bisa dibuka bukunya. Pembelajaran ke-2. Masih di tema 3. Sub tema 1. Ya. Pembelajaran 2. Coba bisa dilihat. Sudah dibuka semuanya, nak? Sudah. Sudah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, ya tema 3, sub tema 1, kita fokus ke pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Pelajaran apa, sayang? Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, yaitu tentang kosa kata yang berkaitan dengan kegiatan di pagi hari. Coba, ibu mau tanya dulu nih sebelum kita langsung ke materinya. Apa yang anak-anak lakukan biasa ya, kebiasaan di pagi hari, apa yang anak-anak lakukan? Makan. Kolak. Tau. Kakan. Makan. Apa lagi? Membersihkan tempat tidur. Iya, pintar. Membersihkan tempat tidur. Tidur. Apa lagi? Ayo, kegiatan pagi hari biasanya anak-anak lakukan apa? Mandi. Apa lagi? Sholat. Sholat. Iya, jangan lupa sholat, suh. Sholat, suh. Apa lagi? Selain sholat, selain mandi, selain makan pagi atau sarapan, apa lagi yang anda lakukan? Bersihkan rumah. Bersihkan rumah. Membantu bunda ya. Iya. Iya, pintar. Nah, itu adalah beberapa kegiatan ya dilakukan di pagi, di pagi hari. Anda bisa lihat ya di sini. Nah, kosa kata yang berkaitan dengan kegiatan pagi hari. Nah, sebelum itu, silakan anda buka halaman 10. Utematiknya bisa dilihat, halaman 10. Halaman 10 sudah dibuka, nak. Sudah. Sudah. Nah, beri buku nampak ini, kan. Di sini ada teks baca alam. Ya. Nah, coba. Bu, mau dengar siapa yang bisa membaca yang ada di layar atau yang ada di belakang. Coba yang berani membacanya. Ayo, saya berani. Saya. 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 Siapa namanya? Putri Azharwiani, Bu. Oh, iya. Putri, silakan. Dibaca, dibungu bisa, dilayar bisa. Apa? Ya, pagi, Pak. Setiap hari. Aku bangun pagi, aku selalu mengalankan kemajiban dari badak. Aku yang bersyukur atas. Aku yang bersyukur atas. Semangat. Masih pagi. Membuatku. Selalu semangat. Tanda siapkan pertanyaan. Tanda siapkan pertanyaan. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Coba siapa yang... Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, iya. Kaila atau Nadifa? Kaila. Tanda, Bu. Kaila. Tanda, Bu. Dari bangun pagi, ya. Bangun pagi. bangun pagi membuatku selalu bersemangat mandi pagi berkaya seragam dan makan pagi selalu berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah sebutkan kata-kata yang ada di bacaan tadi yang berhubungan dengan kegiatan bagi hari bangun pagi bangun pagi beribadah beribadah iya terus apa lagi siapa lagi pagi bersemangat makan pagi ada lagi sayang yang lain bersemangat 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 ada lagi ayo ada lagi berpamitan berdoa silahkan apa ke sekolah ke sekolah pintar apa lagi berpamitan berpamitan nah itu adalah kosa kata yang berhubungan di pagi hari pagi hari kita kita semua oke selanjutnya nah ini dia ya itu gambar apa sayang kira-kira Nove orang orang kesakit perut Kenapa sakit perut ya tengah mereka taka yang iya pink terus dia kesakitan perut anak tak rafa kedatuan semwnie iya jajan sembarangan biasanya Kalian Suka makan pagi enggak? Suka bu Harus sarapan pagi enggak ya Harus dibiasakan Supaya tidak sakit Berut Nah walaupun kamu Belajar di rumah Dibiasakan selalu sarapan pagi Karena Di rumah pun kalian belajar kan? Belajar kalau tidak Sarapan Kalau tidak makan pagi Nanti akan sakit perut Dan tidak konsentrasi Untuk gelap Gelap Ya seperti itu ya Jadi Kalau dibiasakan Nah Ini bisa dilihat Nah Ada Tekst lagi yang harus dibaca Kira-kira siapa yang mau membaca Sayang bu Sayang bu Sayang bu Yang telah siapa yang membaca Sayang bu Sayang bu Sayang Satu A Yang pakai Kerudung kuning Siapa itu ya? Oh kan Sayang bu Kenal Silahkan nak Dibaca Di buku ada juga Kalau mau di buku silahkan Yang penting Makan Makan pagi Pagi Makan pagi Makan pagi Makan pagi Makan pagi Tidak makan pagi Tubuh Tidak makan pagi Tidak makan pagi Tidak makan pagi Tidak makan pagi Jangan lupa Belajar Oke Belajar Ya Nah Itu kan Coba anda bisa didengar Ya Nah disini pentingnya makan pagi Tidak makan pagi Tidak makan pagi Tidak makan pagi Sebelum berekat ke sekolah Sebaiknya kita makan pagi Tidak makan pagi Tubuh menjadi lesu Lemas Lemas Lesu Ya Kita tidak menjadi sulit Berburu konsentrasi Belak Belak Tidak fokus Ya Nah Ya Jadi Harus dibiasakan Sarapan pagi Pagi Pintar Nah Sekarang Nah Sudah disiapkan Bukunya nak Buku pensilnya Belum Buku pensilnya Penang Silahkan disiapkan dulu Penang Apa Pensil dengan Bukunya sayang Ya Itu bu penangnya Apa sayang Sudah disiapkan Belum bu Belum bu Belum bu Ibu Belum bu Sudah 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 Belum bu Sudah 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 Baik Sudah 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 Yang Sudah kata 5 kosa kata yang berhubungan dengan teks pentingnya makan pagi ya silahkan kalian tulis 5 kosa kata yang berhubungan dengan teks pentingnya makan pagi silahkan seperti tadi ya apa lagi ke oke kesehatan 5 kosa kata yang berkaitan dengan teks pentingnya makan pagi 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 tiga konsentrasi di halaman 11 sampai 12 ada teksnya sama dengan yang di layar selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih